ZOMBIE APOCALYPSE untuk versi perekam layar Xiaomi kali ini tuh versinya cukup ringan cuma 5 MB terus nggak ngelag teman-teman pada saat ngerekam gamenya juga no delay pada hasil video perekamannya terus hasil videonya juga nggak patah-patah kualitas videonya juga jernih dengan audio suaranya juga sangat jernih jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen mencoba menggunakan aplikasi perekam layar handphone Xiaomi ini bisa kalian pasang aja untuk link downloadnya langsung sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini nanti begini tutorial secara downloadnya bakal gue share juga teman-teman ya di bagian airframe video ini ya guys ya biar video ini nggak kelaman dan juga nggak kepanjangan seperti biasa teman-teman pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys oke teman-teman jadi disini langsung aja teman-teman silahkan download setelah kalian sudah download untuk aplikasi perekam layarnya disini kalian bisa langsung pasang aja bisa menggunakan ZR Shiver nih seperti gua ataupun file manager bawaan ya nah buat teman-teman yang downloadnya via browser Chrome langsung aja kalian tap pada folder download nah jadi ini adalah ukuran aplikasinya ini ukurannya ringan banget cuma 5,54 MB ini Xiaomi Screen Recorder ya teman-teman ya dengan versi yang dipakai adalah versi 1.9.0 nah jadi disini teman-teman silahkan aja pasang seperti like kalian pemasangan aplikasinya jadi kalian tinggal klik aja aplikasi dan kalian install kebetulan disini sudah gua pasang teman-teman untuk versi perekam layarnya karena ini juga versi yang sering gua pakai teman-teman disini kita coba cek info APL pada perekam layar teman-teman bisa perhatikan untuk versi perekam layar yang gua pakai adalah versi 1.9 ekor 0 ya jadi teman-teman yang selalu nanya bang versi berapa sih perekam layarnya ya inilah versi yang sering gua pakai teman-teman ya untuk perekam layar khusus di handphone Xiaomi, Redmi maupun Poco nah jadi gimana untuk settingannya disini bakal gua share teman-teman kita langsung aja buka aplikasi perekam layarnya nah disini tuh ada contoh hasil recording gua ya disini di branda perekam layarnya cuman disini bakal gua langsung aja masuk ke menu setting di pengaturan teman-teman tap jadi disini ada beberapa settingan yang bisa kalian setting untuk memaksimalkan hasil video kalian begitu pun nanti kalian juga biar kalian nyaman teman-teman ya pada saat kalian record gak nge-like teman-teman yang pertama disini di bagian resolusi dulu nih kita bahas nah untuk resolusi biasanya kalau kita nge-record game, game-game dengan game-game kecepatan gitu ya seperti misalkan Battleground, Free Fire, PUBG Mobile, ataupun yang Call of Duty loh teman-teman itu adalah game-game yang cepat yang dimana fps ini juga butuh fps cepat untuk memaksimalkan device kita itu semakin stabil cuman pada saat kita record biasanya fps kita kan nge-drop teman-teman jadi gua sarankan buat teman-teman yang record gameplay ataupun recording gameplay game kalian khusus buat resolusi ini kalian cukup gunakan 720p aja itu udah terlebih dari cukup kalau kalian nanya kenapa gak harus 1080p bang 1080p tuh resikonya kalian nge-frame teman-teman ya khusus buat kalian yang menggunakan RAM maksimal 4 tapi kalau udah RAM 6, RAM 8 menurut gua udah recommended banget lah kalau kalian record menggunakan resolusi 1080p settingan berikutnya di bagian kualitas video nah kualitas video ini penting banget ya ataupun bitrate ya teman-teman ya semakin tinggi kualitas video yang kalian pakai maka hasil videonya juga semakin tajem semakin jernih semakin jelas juga untuk warnanya teman-teman jadi disini gua cukup merekomendasikan teman-teman semua gunakan di bagian tengah aja 16 mbps aja itu udah lebih dari cukup banget kalau kalian record-record game aja teman-teman hasil videonya juga gak jelek-jelek banget terus gak nge-blur juga tetap masih tajem cuman kalau kalian menggunakan memaksakan untuk lebih dari 16 mbps ini layaknya seperti kalian menggunakan resolusi 1080p buat teman-teman yang maksimal menggunakan RAM 4 ya itu bisa aja terjadi nge-frame maka dari itu biar menghindari nge-frame ataupun nge-lag pada saat kalian lagi record game kalian cukup gunakan 16 mbps aja biar kalian pada saat main gamenya juga nyaman teman-teman di bagian orientasi ataupun posisi rotasinya biarkan saja otomatis biar menyesuaikan perekaman kalian kalau kalian record game biar posisinya landscape ataupun kalian mungkin record tutorial video ataupun yang lainnya biarkan tampilannya portrait kayak gitu jadi pilih aja otomatis nah untuk sumber suara ini kalian sesuai kebutuhan teman-teman ya kalau kalian recordnya gameplay biasanya kan kalian kita butuhnya cuman record suara gamenya aja jadi kalian bisa menggunakan suara sistem ataupun audio internal jadi buat teman-teman yang pengen record gameplay kalian silahkan digunakan aja suara sistem teman-teman dan ini disini kalau kalian menggunakan suara sistem kalian masih tetap bisa on mic teman-teman ya dan teman-teman kalian juga masih bisa mendengar recording suara kalian itu ya terhadap teman-teman mabar kalian dan juga di hasil perekaman layarnya juga tetap masih ter-record ya suara gamenya teman-teman untuk settingan berikutnya di bagian laju bingkai tetap disini gue sarankan kalian di non-aktifkan aja laju bingkai tetapnya karena kenapa? kalau kalian diaktifkan di bagian laju bingkai tetap maka otomatis fps pada hasil videonya itu hanya bisa disetting maksimal hanya mendapatkan 30 fps nah jadi disini gue sarankan kalian non-aktifkan aja biar fpsnya itu menyesuaikan dengan hasil fps di dalam gamenya kalau gamenya itu kalian mendapatkan hingga 50 fps bahkan 60 fps jadi hasil videonya juga bisa mendapatkan lebih tinggi fpsnya jadi gue sarankan laju bingkai tetapnya di non-aktifkan aja teman-teman untuk settingan berikutnya di bagian pilihan perekam layar ini bisa kalian setting sesuai kebutuhan kalian disini biar kalian gak ribet ya pada saat kalian nanti selesai record gue sarankan kunci layar untuk mengakhirinya ini kalian diaktifkan aja biar nanti kalian selesai record pada saat lagi main game itu perekam layarnya dimatikan gak bakal diderek ke bagian galeri jadi biar tetap di gamenya lagi jadi kalian tinggal record ulang kayak gitu terus untuk bagian tampilan kegerakan sentuhan ataupun visual gerakan sentuhan jari kita kalau kalian pengen menunjukkan hasil gerakan sentuhan tepan layar handphone kalian dari jari itu bisa aktifkan di bagian fitur tampilkan gerakan sentuhan begitu pun mengenai visualasi tombol navigasi ya kalau kalian pengen diaktifkan diaktifkan aja namun gue cenderung di non-aktifkan karena sedikit risih kalau gue aktifkan itu seringkali ke back ataupun ke close ya temen-temennya untuk gamenya dan di bagian settingan berikutnya di bagian kembali ke perekam layar ini biarkan saja temen-temen di non-aktifkan aja jadi biar menghindari itu kalau kalian lagi record gameplay kan biasanya kalau kita record game kan resikonya banyak banget ya kalau kita gagal record kita ulang lagi record jadi biar gak dimasuk lagi ke galeri gak masuk lagi ke galeri hasil editing ataupun hasil recordnya pada saat lagi di game kalian di non-aktifkan aja nah jadi kurang lebih untuk settingan khusus recording gameplay di perekam layar handphone Xiaomi versi 1.9 ekor 0 ini mungkin kurang lebih seperti ini settingannya silahkan kalian ikuti bisa kalian screenshot ataupun di perlahan-lahan aja ya temen-temen untuk hasil video ini jadi selebihnya kalau kalian pengen record tinggal kalian back dan kalian tinggal klik aja nih pada icon recordingnya ataupun playnya di pojok kanan bawah ini nanti langsung akan muncul pintasan seperti ini nah jadi disini kalian tinggal klik aja nih icon lingkaran berwarna orange ini maka nanti perekam layar langsung dimulai dan tombol icon mengambangnya ini tidak terekam ya temen-temen alias transparan dan ini gak ada watermark yang sama sekali baik temen-temen jadi disini kita langsung masuk aja ke bagian segmen untuk cara downloadnya disini silahkan aja temen-temen lihat pada deskripsi pada video ini jadi di deskripsi video ini sudah gue sediakan link downloadnya ya di bagian download Xiaomi Screen Recorder temen-temen klik aja pada link tersebut nanti kalian akan diarahkan ataupun masuk ke halaman browser handphone kalian jadi buat temen-temen yang downloadnya via browser Chrome nanti akan seperti ini tampilannya nah di bagian seperti ini temen-temen tinggal scroll aja ke atas sampai kalian menemukan tulisan saya bukan robot nah disini ada ya tulisan saya bukan robot dan silahkan kalian klik icon kotak ataupun persegi di sampingnya ada yang kecil ini sampai ada loading dan checklist hijau seperti ini setelah itu kalian klik lagi di bawahnya klik here to continue jadi pada saat kalian klik fitur ini browsernya kan loading nih kalian back aja satu kali sampai nanti masuk lagi ke halaman kedua seperti ini dan disini kalian scroll lagi ke atas kalian menemukan di tengahnya lagi ada keterangan visit site ya nah disini kalian klik lagi visit sitenya pada saat loading kalian back lagi jadi disini langsung berhasil masuk ke halaman media fire gue untuk download aplikasi Xiaomi Screen Recorder nya guys ZOMBIE APOCALYPSE sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.